Bab 216 aku akan dipukuli selama tujuh hari berturut-turut. Sebuah toko kecil berani mengancamku. Aku benar-benar muak. Liu Wenhao berteriak marah. Liu Jia, Liu Yi, pergilah bersama-sama dan bunuh mereka. Biarkan mereka mengerti bahwa aku adalah pemuda tertua paling tinggi kehormatannya di ibu kota, dan bukan sembarang kucing atau anjing bisa datang dan mengganggu aku. Ayo, Liu Yi memerintahkan kepada yang lainnya, aku ingin melindungi tuan muda. Siapa berani membuat masalah di wilayahku? Saat orang-orang itu hendak bertindak, suara marah terdengar diikuti oleh sekelompok orang yang berlari menuju mereka. Itu Peng Yue, gubernur Provinsi Donghai, dan Yi Zhengbo, jenderal militer Provinsi Donghai. Di belakang mereka adalah sekelompok perwira dan tentara, berjumlah beberapa ratus orang. Semua orang memiliki pedang di pinggang mereka. Meskipun langkah-langkahnya tidak begitu rapi, formasi itu sangat menakutkan. Siapa kalian? Tanya Liu Wenhao. Aku Peng Yue, gubernur Provinsi Donghai. Peng Yue berkata, siapa kalian? Berani sekali. Sebelum Peng Yue bisa menyelesaikan kata-katanya, Liu Wenhao menginterupsi dan berkata, Aku Liu Wenhao, anak tertua Menteri Keuangan dan Rumah Tangga di Ibu Kota. Peng Yue, kamu datang tepat waktu. Aku memerintahkanmu untuk menghancurkan toko kain di desa Siping agar kamu bisa membuang amarahku pada mereka. Memerintahkan aku. Peng Yue mengerutkan kening. Ayahmu adalah seorang pejabat yang berpangkat ketiga yang tinggi, dan tidak peduli apa yang kamu katakan, dia adalah seorang yang berpangkat keempat yang tertinggi di provinsi. Kamu datang untuk memerintahiku. Pemuda dari Ibu Kota benar-benar menakjubkan. Dari hal ini bisa terlihat bahwa Liu Wenhao pasti adalah orang yang manja. Dia sama sekali tidak tahu arti menilai situasi. Jika kamu setuju dan mendiskusikannya, kita bisa menyelesaikan semuanya dengan mudah. Kamu memerintahiku begitu aku tiba. Apakah kamu benar-benar mengira bahwa aku bodoh? Yun Chengze juga mengerutkan kening. Dengan pengawalan jenderal perang provinsi, dia diam-diam mundur beberapa langkah dan menjaga jarak sedikit dengan Liu Wenhao. Agar tidak terpengaruh oleh pemuda manja ini. Peng Yue bertanya dengan wajah muram, menghancurkan toko milik orang lain. Kenapa? Dia benar-benar menginginkanku untuk mengantri untuk membeli kain. Liu Wenhao sepertinya sangat dianiaya dan mengeluh kepada orang tuanya. Bagaimana berani mereka menembak pengawalku? Ini sebuah pengkhianatan. Segera pimpin para perwira dan tentara untuk menghancurkan toko mereka, lalu tangkap semua orang ini dan biarkan aku membuang amarahku. Liu Wenhao? Dia belum melanggar hukum dinasti Dawei, jadi mengapa harus saya tangkap? Peng Yue berkata dengan acu tak acu, selain itu, toko yang mereka buka murah, yang menguntungkan bagi rakyat provinsi Donghai. Jika aku merusak toko itu, apakah aku pantas memimpin bagi rakyat provinsi Donghai? Apakah kamu akan menentang perintahku? Liu Wenhao menatap dan bertanya. Kamu bilang mereka pemberontak. Peng Yue mengernyit, Liu Wenhao, kau pikir kamu siapa? Bisakah kamu memberiku perintah? Bahkan jika ayahmu datang, dia tidak bisa memerintahiku. Kamu, kamu. Liu Wenhao menuding Peng Yue dan sangat marah sehingga ingin melompat. Tuan, tenanglah. Liu Yi segera membujuk, gubernur provinsi adalah pejabat berpangkat keempat, kamu tidak bisa memberinya perintah. Selain itu, kita berada di wilayah orang lain dan jika kita menyakiti perasaannya, hal ini tidak akan mudah ditangani di masa depan. Bersabarlah sebentar. Aku masih ingin ikut mengundi. Liu Wenhao berkata, dia menghalangi di sini. Apakah kamu benar-benar ingin aku mengantri di belakangku? Tuan Liu, aku punya rencana untuk mengundi dengan cepat. Yun Chengze juga khawatir pemuda ini akan membuat segala sesuatu menjadi lebih buruk, jadi dia hanya bisa datang dan berbisik. Apa rencananya? Katakan padaku dengan cepat. Liu Wenhao mendesak. Kita bisa membeli tempat. Yun Chengze berkata, kebanyakan orang yang kulihat mengantri adalah orang biasa. Selama kita bersedia mengeluarkan uang, seseorang akan memberikan tempat bagi kita. Um, Liu Wenhao mengangguk, saya akan menyerahkan masalah ini padamu. Sudah selesai, kamu akan menjadi anakku mulai sekarang. Saya menjamin bahwa tidak ada seorang pun di ibu kota yang berani mengganggu kamu. Terima kasih, Tuan Liu. Yun Chengze mengucapkan terima kasih, tetapi merasa cukup menghinanya di dalam hatinya. Tidak akan ada yang berani mengganggu kamu. Itu karena orang-orang terlalu malas untuk bertengkar denganmu, dasar anak manja yang suka berdandan. Aku benar-benar ingin peduli tentang kamu, tapi kamu seperti ini, kamu bisa memperdaya ayahmu ke dalam bencana setiap menit. Yun Chengze mengumpat di dalam hati. Yun Chengze mendorong kudanya maju, dan pertama-tama berkata kepada Peng Yue, Tuan Gubernur, kami hanya datang ke sini untuk melakukan beberapa hal di Provinsi Donghai. Kami tidak akan membuat masalah. Kata-kataku tadi tidak pantas, mohon maafkan saya, Tuan Gubernur, karena tidak setahu kami yang lahir belakangan. Selama tidak ada masalah, itu mengapa? Peng Yue mengangguk dan bertanya, Apa yang harus aku lakukan adalah demi keamanan dan kenyamanan warga masyarakat Donghai. Kami akan lebih hati-hati lagi ke depannya. Yun Chengze berkata, Sudahlah. Peng Yue memperingatkan, Sebaiknya jangan membuat masalah di wilayahku, Jika tidak peduli apakah dia anak tertua menteri keuangan dan rumah tangga atau anak tertua menteri perang, Saya akan menangkapnya dan melemparkannya ke dalam penjara. Tidak, tidak. Yun Chengze tersenyum dengan permintaan maaf. Peng Yue mengabaikannya dan memimpin para perwira dan tentara untuk menenangkan orang-orang yang ketakutan sambil menjaga ketertiban. Zhao Ping menghela nafas lega secara diam-diam. Lebih baik jika Peng Yue tidak bergabung dengan mereka untuk menangani dia. Selain itu, dia selalu menjaga kepentingan rakyat, jadi dianggap sebagai pejabat yang baik. Skor kesan Zhao Ping terhadapnya meningkat dua poin. Yun Chengze naik kudanya dan berkata dengan keras kepada orang-orang yang mengantri di sekitarnya, Para saudara, kami masih punya urusan dan kami tidak punya waktu untuk mengantri di sini. Tetapi kita tidak boleh mengganggu aturan yang ditetapkan oleh toko kain desa Siping, Dan kami tidak boleh membuli orang lain berdasarkan identitas kalian. Jadi saya punya rencana. Saya akan membeli tempat di mana kalian berdiri dengan perak. Siapa di antara mereka di depan yang bersedia melepaskan posisinya kepada kami? Saya bersedia membayar 100 keping perak. 100 keping perak bisa membeli lebih dari 200 potong kain. Intinya adalah kalian bisa menggunakannya untuk mengundi sebanyak dua kali. Jika, seperti orang sebelumnya, kamu memenangkan anggur akasia, Kamu bisa menjualnya kembali dengan 4.000 keping perak. Seluruh keluarga, bahkan, seluruh keluarga bisa hidup tanpa khawatir tentang makanan dan pakaian untuk sisa hidup mereka. Ini adalah penawaran yang sangat bagus. Ketika mendengar itu, beberapa orang merespons dan bersedia menjual posisi mereka. Saya, Zao Ping langsung terkejut saat melihat adegan ini. Siapa? Siapa orang ini? Bisakah dia juga seorang penjelajah waktu? Atau bagaimana? Bagaimana mungkin dia memikirkan menggunakan metode ini untuk menghindari mengantri? Zao Ping tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Hei, apakah kamu menggunakan calo untuk merebut Huawei Mate 60? Um, Yun Chengze terkejut dan bertanya dengan kebingungan, Apa itu calo? Apakah sapi bisa merampas sesuatu? Senjata apa itu? Senjata Huawei Senjata Huawei Zao Ping terdiam, tapi juga memastikan bahwa pihak lain bukan penjelajah waktu, bahkan tentang calo pun tidak tahu tentangnya. Maka Zao Ping merasa lega. Zao Ping tersenyum dan berkata, Itu tidak apa-apa, lanjutkan saja. Membeli tempat tidak melanggar aturan kami. Ketika giliranmu, kamu bisa membeli kain dan mengundi. Terima kasih. Yun Chengze berterima kasih. Dia memilih dua orang yang lebih dekat ke depan dan membeli posisi dari mereka. Kemudian dia dan Liu Wenhao masing-masing satu posisi. Alasannya mereka tidak berdiri bersama adalah karena mereka khawatir pemuda ini akan memengaruhi keberuntungannya dan mencegahnya minum anggur akasia. Meskipun ayahnya juga membeli anggur akasia. Tetapi dia tidak diperbolehkan minum di rumah. Dia bisa melakukan tugas sambil mencari anggur akasia. Tetapi jika dia ingin minum akasia tatkala keluar rumah, tidak bisa karena sulit sekali berjumpa dengan orang yang menjual anggur akasia. Jadi Yun Chengze sudah lama ingin mencicipi rasa satu kendi anggur akasia senilai 25 ribu keping perak. Melihat bahwa Liu Wenhao tertindas, orang kuat itu terus mengundi. 80 kali, bisa bertahan lama. Akuntan membahas dengan orang kuat itu yang sebelumnya memenangkan undian anggur akasia dan memintanya mengundi sementara orang-orang di belakang terus membeli kain. Orang kuat itu menerimanya dengan senang hati. Setelah mengundi 10 kali berturut-turut, dia mendapatkan lagi satu kendi anggur akasia. Itu dibeli lagi oleh Liu Wenhao dengan 4 ribu keping perak. Orang kuat itu bersemangat dan melemparkan lagi 4 ribu keping perak, menambahkan 80 kesempatan lagi untuk mengundi. Sekarang giliran Liu Wenhao. Dia pertama-tama mencoba selembar kain senilai seribu keping perak, dan itu bisa diundi 20 kali. Untungnya, dia berhasil mengundi sebuah sabun pada kali ke-15, yang sedikit mengobati semangatnya yang tinggi untuk mendapatkan anggur akasia. Hahaha, aku kena, aku dapat. Aku mendapatkan sebuah sabun. Aku menghabiskan seribu keping perak dan memenangkan sebuah sabun senilai 2 ribu keping perak. Aku banyak untung kali ini. Lanjut. Ini 2 ribu keping perak. Aku bisa mengundi hadiah 40 kali. Yun Chengze tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Dia menghabiskan seribu keping perak untuk mengundi 20 kali dan memenangkan 10 potong kain, 8 boneka, dan 11 kantong permen. Dia pergi dengan sedih. Dia juga menasihati Liu Wenhao, Tuan Liu, sangat sulit untuk mengundi di sini. Toko kain desa Siping melakukan ini terutama karena ingin orang membeli kainnya. Kita tidak kekurangan kain di rumah, jadi jangan buang-buang waktu di sini dan fokus pada bisnis. Kamu hanya sial jika tidak bisa mengundi. Liu Wenhao mengatakan dengan angku, Lihat aku, setelah dipompa 15 kali, aku mendapatkan sebuah sabun. Keberuntungan saya sedang sangat bagus. Aku sudah memutuskan untuk menunda semua urusan lainnya. Aku akan tinggal di sini selama 3 hari. Tidak, 3 hari tidak cukup. Aku mungkin akan tetap tinggal selama 7 hari berturut-turut. Bab 216 selesai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.